Pemirsa diduga akibat puntung rokok lupa dimatikan sebuah rumah di desa Rambi Gundam, Kecamatan Rambi Puji, Jumber Ludes terbakar. Naas satu penghuni rumah yang tengah kondisi sakit, tewas terpanggang. Beginilah suasana warga saat melihat kobaran api yang membakar rumah di desa Rambi Gundam, Kecamatan Rambi Puji, setelah berhasil dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran pos Rambi Puji dan Mako Damkar Pemkap Jumber Rabu Pagi. Peristiwa kebakaran yang terjadi sekitar pukul 7 pagi mengejutkan warga, lantaran masih terdapat seorang pria lansia yang terjebak di dalam rumah. Naas pemilik rumah, Jumaari, 80 tahun diduga tewas terpanggang karena tak bisa menyelamatkan diri karena kondisi sakit. Selain menewaskan penghuni rumah, seluruh isi rumah Ludes terbakar. Bahkan mesin jahit pakaian usaha anak korban juga ikut terbakar dan tinggal puing-puing saja. Itu ngerokoknya di mana, Bu? Di kamar, di kasur itu duduk orangnya. Bisa duduk, tidak bisa jalan. Kasur kan gampang, itu kapok, ketakkan kasurnya itu. Kapok kan gampang kompong kayak kain, tapi tidak ada kain daitan itu di dalam kamar itu. Dari hasil keterangan polisi, kebakaran tersebut diduga akibat puntung rokok yang masih menyala dan menyambar kasur milik korban hingga terbakar. Kebakaran yang mana penyebab kebakaran yang anak korban yang dilakukan sendiri oleh korban. Di situ ada temuan samping korban jiwa atas nama Jumaari yang usianya sudah 80 tahun. Penyadian diketahui oleh warga sekitar pukul 7.00 PIB. Jadi korban memang usianya sudah lanjut, jadi tidak bisa ke mana, hanya di atas ke tempat itu. Selanjutnya almarhum Jumaari dikebumikan di pemakaman umum dan pihak keluarga pun menerima peristiwa kebakaran itu sebagai musibah. Akibat peristiwa kebakaran ini, kerugian ditaksir mencapai 70 juta rupiah. Imam Hamdani, FTV Jumber melaporkan. Terima kasih telah menonton!